Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, ketemu lagi dengan Kayani di channel Pia dan Lady Hari ini kakak akan membahas tentang cara cepat menghitung kuadrat atau pangkat dua Sebelum mulai jangan lupa ya like dan subscribe channel Pia dan Lady Juga follow instagram kita di atmat.kimia.fisika Di sini ada banyak ringkasan materi pelajaran Oke, yuk kita mulai Nah, untuk dapat melakukan perhitungan ini Kalian harus sudah hafal bilangan kuadrat 1 sampai 9 dulu ya Kenapa? Itu akan kita pakai di sini Dan yang akan kakak ajarkan itu adalah Cara menghitung kuadrat dari bilangan 2 digit dan 3 digit Oke? Nah, gini caranya Untuk bilangan 2 digit Misal, bilangan pertamanya itu A dan bilangan keduanya itu B ya Nah, kalau dia dikuadratkan Langkah pertama kalian pangkatkan bilangan A-nya dulu A-nya dikuadratin Terus, kalian kasih 0,2 Jadi, bilangan depan dikuadratin Kasih 0,2 Lalu 2 dikali bilangan pertama Dikali bilangan kedua 2 kali A kali B Dikasih 0,1 Terakhir B-nya dipangkatin B kuadrat Lalu, kalian jumlahkan Oke? Itu untuk yang 2 digit Kakak ulang ya Bilangan pertama dikuadratin Kasih 0,2 Lalu 2 kali bilangan pertama Dikali bilangan kedua Dikasih 0,1 Terakhir Bilangan keduanya yang belakang Dipangkatin 2 Kalian jumlahin Oke? Untuk yang 3 digit A, B, C A bilangan pertama B bilangan kedua Atau tengah C bilangan ketiga Atau terakhir Oke? Langkahnya mirip Cuma lebih banyak Yang pertama Pangkatin bilangan pertama A pangkat 2 Lalu, kalian kasih 0,4 0-nya ya 4 Bukan 2 Nah, yang kedua Ini masih temannya 2 kali A Yang depan Lalu dikali B Yang tengah Kalian kasih 0,3 Berikutnya 2 Dikali lagi ke depan Lalu dikali ke belakang 2 kali A kali C Kasih 0-nya 2 Oke? Nah, berikutnya Yang tengah nih B B dipangkatin 2 Kalian kasih 0-nya Setelah itu 2 dikali ke tengah Ke B Lalu kalian kaliin ke C Belakang Kasih 0-nya 1 Oke? Terakhir Kalian kaliin C Dengan C Atau bikin C Pangkat 2 Jumlahkan semua Itu jadi hasilnya Oke? Contohnya ya Kakak kasih contoh yang 2 angka dulu ya 12 Pangkat 2 Yang depan Satunya itu A Yang belakang Duanya itu B Oke? Kayak tadi Depan pangkat 2 1 Pangkat 2 1 Kasih 0-2 Terus 2 Kali depan Kali belakang 2 Kali 1 2 Kali 2 4 Kasih 0-1 Oke? Terakhir Belakang pangkat 2 B pangkat 2 2 pangkat 2 4 Tambahin Tambahin Kali belakang 28 Kasih 0-1 Terakhir 7-nya pangkat 2 49 Tambahin Tambahin 9 2 7 729 Oke? Mau lagi? Satu lagi Mau berapa? 69 69 69 Depan Dikuadratin 6 kuadrat 36 Kasih 0-2 Terus 2 kali depan 2 kali 6 12 Dikali 9 12 kali 9 108 Kasih 0-1 Oke? Terakhir 9 Pangkat 2 81 Tambahin 1 8 8 16 17 4 Oke? Nah Nanti kalian bisa cek sendiri Pakai kalkulator juga boleh Benar gak sih itungannya? Oke? Nah sekarang Kita mau coba yang pangkat 3 Eh salah Bilangan 3 digit Pangkat 3 nanti di video berikutnya ya Oke? Sekarang Contoh yang 3 digit Hmm Berapa ya? 112 Oke Kita nyontek Yang pertama Kuadratkan yang depan 1 pangkat 2 1 Kasih 0-nya 4 1 2 3 4 Oke? Lalu 2 Kali depan Kali tengah 2 Kali 1 2 Dikali 1 2 lagi Kasih 0-nya 3 Oke? Lalu 2 kali depan Kali belakang 2 kali 1 2 Dikali 2 4 Kasih 0-nya 2 Sudah Sekarang yang tengah 1 Dipangkatin 2 1 Kasih 0-nya 2 Oke? Berikutnya 2 kali tengah Kali belakang 2 kali 1 2 Dikali 2 4 Kasih 0-nya 1 Terakhir Belakang Kuadrat 2 Kuadrat 4 Jumlahkan 4 4 4 1 5 2 1 12 5 5 4 Kalian bisa nulis Nol-nya dulu Baru nulis Angkanya Boleh Satu lagi ya 236 Pertama Depan Kuadrat 2 Kuadrat 4 Kasih 0-nya 4 1 2 3 4 Berikutnya 2 kali depan Kali belakang Kali tengah 2 kali 2 4 Kali 3 12 Kasih 0 dulu Boleh 3 Baru kasih 12 Lalu 2 kali depan Kali belakang 2 kali 2 4 Kali 6 24 0-nya 2 dulu Oke Terus Tengah Pangkat 2 9 0-nya 2 Berikutnya 2 kali tengah Kali belakang 2 kali 3 6 Kali 6 36 Dikasih 0-nya 1 Terakhir 6 pangkat 2 6 pangkat 2 36 Tambahin 6 9 13 6 1 5 5 55 696 Oke Gampang ya Diulang-ulang ya Biar bisa lebih lancar lagi Dan lebih cepat Nah Nah Untuk latihan Kalian bisa Coba Hitung 27 Pangkat 2 Dan Berapa ya 307 Pangkat 2 Setelah dicoba Kalian bisa Tulis jawaban kalian Di kolom komentar ya Sampai sini dulu videonya hari ini Terima kasih sudah menonton sampai selesai Jangan lupa like dan subscribe-nya Dan tunggu update video-video kami berikutnya Daaah Selesai Berarti hasil akar dari 144 adalah 12 0 Jadi akar dari 289 adalah 17 Masih bisa diterusin lagi Cuma biasanya guru minta 2 angka di belakang koma Kalau minta lebih dari 2 angka di belakang koma Berarti lanjutin ya Oke Kalian bisa cek jawabannya di kolom komentar Kurangin Oke 4 9 4 10 4 Oke 10 11 12 12 13 14